Berikut ini profil dan harta kekayaan Hefeerita Gunaryantirahayu atau Mbak Ita, Wali Kota Semarang, yang kabarnya ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK telah melakukan penggeledahan terhadap kantor Wali Kota Semarang dan rumah Wali Kota Semarang Mbak Ita. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan kasus pemerasan dan gratifikasi. Selain Mbak Ita, KPK dilaporkan juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah suami Mbak Ita, Alwin Basri. Tersangka lainnya yakni Ketua Gapensi Martono dan pihak swasta Rahmat Ujangkar. Ita lahir di Semarang pada 4 Mei 1966. Dirinya merupakan istri dari Alwin Basri, saat ini menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Jateng, serta menjabat sebagai Ketua Komisi D. Keduanya merupakan politikus dan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Mbak Ita sebelumnya adalah wakil Wali Kota Semarang dua periode, mengutip Wikipedia. Sebelum terjun ke dunia politik, Ita bekerja di dunia perbankan swasta. Ia juga sempat menjadi direktur utama di BUMD Provinsi Jawa Tengah yakni PT Saranapatra. Karir politik ini mulai sejak ia menjadi Wali Kota Semarang periode 2016-2021. Dirinya sudah mendampingi Handrar Prihadi sejak periode pertama 2016-2021. Hingga akhirnya kini dilantik sebagai Wali Kota Semarang. Ita merupakan lulusan SMA N 1 Semarang. Dirinya lanjut meneruskan kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Membangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Diranjutkan menempuh program magister di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas di Ponorogo. Ia juga menempuh program doktor mengambil administrasi publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas di Ponorogo. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.